Di dunia, banyak orang melakukan hal-hal yang aneh. Mereka misalnya melakukan perjalanan keliling dunia dengan cara yang tidak lumrah, yang kadang tidak masuk dari akal kita. Misalnya dengan jalan kaki, naik sepeda, naik motor, atau dengan perahu. Apa sebenarnya mereka cari? Nah, dalam rangka itulah, KKND kali ini mengangkat kisah mereka agar kita bisa memahami apa yang mendorong mereka melakukan hal-hal yang tadinya menurut kita tidak masuk di akal. Kita sambut Jeffrey Paul Naja. Kalau dilihat motornya, ini bisa ke bulan ini. Oke, terima kasih. Panggilannya Bung JJ. Ya, silahkan duduk. Jadi, Anda pernah melakukan perjalanan naik sepeda motor 2 tahun 8 bulan? 2 tahun 8 bulan. Naik motor? Betul. Gendeng. Oke, sebelum kisah JJ kita elaborasi, kita simak perjalanan JJ berikut ini. Jeffrey Roni Paul Naja, atau akrab disapa JJ, bisa dibilang adalah biker pertama Indonesia yang telah menjelajahi hampir 3 per 5 wilayah bumi seorang diri untuk saat ini. Petulangan JJ sejak 23 April 2006 hingga 30 November 2008 lalu, sukses melintasi benua Asia, Afrika, dan Eropa, dengan total persinggahan 72 negara. Perjalanan pertama Ride for Peace dengan motor BMW R1150GS Adventure ini, telah menempuh jarak kurang lebih 120 ribu kilometer, atau sekitar 3 kali keliling bumi. Beragam pengalaman unik dan mendebarkan, telah mewarnai perjalanan JJ. Mulai dari makan dan menginap gratis di sejumlah tempat, karena rasa salut penduduk setempat atas perjalanannya, hingga berkendara di suhu udara minus 15 derajat Celcius, atau melintas burung pasir luas bersuhu ekstrim di atas 40 derajat Celcius. JJ juga pernah harus bermanuf berliar dengan motornya, saat menghindari berondongan senapan mesin penembak gelap di wilayah konflik sebuah negara di Asia Selatan. Juga ketika harus tersesat dalam kesakitan karena motor dan alat penunjuk arahnya rusak, akibat ditabrak dalam kecepatan tinggi oleh pengendara mobil mabuk di gurun pasir Balukistan. Sebenarnya itu adalah sebagai bentuk dari prihatinan akan kondisi bumi ini, kondisi dunia, di mana di banyak tempat kita terjadi banyak peperangan, banyak konflik, dan pada saat berangkat juga Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang ada terorisnya. Sedangkan kita tahu itu tidak betul, dan karena saya seorang penggemar motor, dan riding adalah bagian dari kehidupan saya, maka saya akan menjelajahi dunia ini, dan temanya adalah Ride for Peace, jadi promosi Indonesia bahwa Indonesia cinta namanya. Kini, nama Jeffrey Polnaja telah tercatat dalam daftar 10 orang petualan keling dunia dengan sepeda motor dari seluruh dunia. Jarak paling jauh yang pernah Anda tempuh itu berapa? Artinya yang satu kali? 3.600 km dalam tiga hari, dari Teheran ke Damascus, karena itu daerah konflik. Di antaranya Irak, dan di atasnya itu Kurdi yang sedang berontak. Jadi saya harus setiap hari sehari 1.200 km, kurang lebih Bandung-Bali, setiap hari. Pokoknya secepat-cepatnya lewat daerah itu lah? Secepat-cepatnya lewat. Nah ini kalau dilihat kan motor Anda kan bagus, nggak takut dirampok ya? Sering dirampok. Tapi yang parah sekali, di Todong. Oh, bagaimana ceritanya? Jadi ketika itu saya berada di daerah yang di Asia Selatan, di sana tidak ada money changer. Jadi kalau mau tukar uang itu kita ke Tokomas. Tokomas. Malam itu saya mau tukar uang, saya kumpulkan semua. Biasa saya pisah-pisah. Jadi yang sini sekian-sekian. Nah saat itu karena udah malam, saya kumpulkan menuju money changer. Dalam perjalanan saya dipepet. Lalu jatuh, todong. Dan di sana tidak hanya ditodong, tapi senjatanya berbunyi. Terus? Saya cuma bilang, oke, saya bilang, apa yang Anda hendaki? Uang. Oh, perampok. Jadi saya langsung keluarkan dompet, satu, saya beri uangnya. Ini uang. Dompetnya, saya lihat kosong, saya buang. padahal saya menyelamatkan kredit card. Saya keluarkan satu lagi, ini uangnya, ambil. Saya buang lagi, saya ingat-ingat buang karena gelap. Dan ketika itu saya anggap, wah udah safe. Ternyata mereka mencoba mengambil motor saya karena terjatuh. Tapi ketika mereka angkat, dari bug itu keluar uang yang lain. Aduh. Jadi, ya akhirnya sudah dihabiskan. Dan tapi untungnya mereka lihat, itu ada lambang Indonesia di belakang. Terus mereka lihat, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Yang tadinya saya sudah hampir ditembak, karena mereka tidak pakai lutut. Takut dikenali ya? Ya, dan saya bisa lihat mereka. Tapi mungkin Indonesia, mereka teringat bahwa banyak orang kita ketika mereka berperang melapan negara lain, bantu di sana. Jadi, oh, mana Indonesia? Itu uang dikembalikan 200 dolar, mereka pergi. Lumayan. 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 Jadi, dengan uang sisa itulah Anda teruskan perjalanan. Saya mencoba terus. Jadi, kartu kredit diambil kembalilah. Kartu kredit saya bisa dapatkan kembali. Banyak sekali pengalaman hidup Anda dari situ ya. Luar biasa. Yang lucu, kadang-kadang kita ketemu orang yang gak bisa bahasa Inggris, saya gak bisa bahasa beliau, beliau gak bisa bahasa saya, tapi kita ngobrol sampai sejauh. Lancar ya? Ketawa ketiwi. Wah, lancar. Tapi gak tahu apa yang diobrolin. Nah, Anda sedang merencanakan perjalanan ke lingkungan dunia etapa kedua. Betul. Mau kemana Anda ini? Saya melanjutkan perjalanan. Saya akan cross Siberia, Rusia, lalu menuju Alaska. Dari Alaska turun ke Kanada. Padahal su... Ini kapan rencananya? Mei. Jadi, kita simak bagaimana Bung Jeje menyiapkan dirinya secara fisik untuk etapa kedua. Ini dia, cuplikannya. Setelah melewati etapa pertama mengelilingi 72 negara, Jeje mulai bersiap-siap untuk melanjutkan penjelajahan etapa kedua. Etapa kedua petualangannya akan dimulai pada bulan Mei 2009 nanti, menyusuri benua Australia dan Amerika. Saat ini, Jeje melakukan berbagai persiapan fisik dan mental untuk menghadapi tantangan yang boleh jadi tidak lebih mudah dibandingkan etapa pertama. Di sekitar kediamannya di kawasan dago pakar banding, Jeje terus mempersiapkan kondisi motor dan terus melatih kesinggapan bermotornya. Sosok pria tinggi berbadan tegap ini akan meneruskan misinya sebagai bentuk keprihatinannya terhadap dunia yang masih di penuh konflik. Pesan Ride for Peace akan terus disampaikannya ke seluruh penjuri dunia. Jadi persiapan fisik tampaknya penting juga disini ya. Ada persiapan fisik secara khusus yang Anda lakukan? Ya, selain tentunya berolahraga biasa juga dilakukan di pantai, di gunung, jadi di berbagai medan. Jadi kita menyiapkan badan kita untuk selalu siap menghadapi apapun itu. Apakah itu mungkin kedingin yang drastis atau panas yang terlalu panas yang di luar jangkauan kemampuan kita tapi dengan faith dan kita yakin kita dalam perlindungan yang maha kuasa, semua itu bisa kita lalui. Makanya kalau secara mental apa yang Anda siapkan? Mungkin mental sudah terbentuk dengan berbagai petualangan yang saya lakukan sejak tahun 78, mental itu dengan sendirinya terbentuk sedikit demi sedikit dan menjadi pengalaman. Dan yang penting bahwa kita jangan takut menghadapi apapun rintangan yang di depan, tidak untuk menantang tentunya, kita hadapi, kita coba selesaikan. Ketika satu persoalan selesai, kita sudah semakin pintar. Sebelum kita akhiri, kita nikmati dulu The Justice Voice. Ku berjalan-jalan di panggri indahnya alam Terpesona teman-tang Indahnya pepohonan Gemerci air sungai Separa alam bersahutan Ku merasakan Ada kedamaian Menyajukan Jiwaku yang bersang Ku dapatkan